Intro Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro Inilah 95FM Istana Radio Tim INK Istana Nudikawru Beberaki Carito Darmo Kandun Carito Adegi Nagoro Islam Ing Demak Bedai Nagoro Mochopait Kang Salugune Wiwitane Wong Jowo Ninggal Agomo Budho Salin Agomo Islam Intro mau-mau ini kepriye ini orang Jawa kok banjur pada meninggal agama Buddha salin agama Islam wang sulah ini kekalamwati aku Dewi ya rapati ngerti kok nangin aku tahu dikandani guruku yang mau guruku kaya kena dipercaya nyeritake purwani orang Jawa pada meninggal agama Buddha banjur salin agama Rasul banjur kepriye dongeng aneh bab ini satu temennya ya perlu dikandaki kok supaya orang orang ngerti mulabukannya bingkara pengerti yang diceritanya dong ceritanya memang gini loh selamat menikmati yang jaman kuno Nagoro Majopait iku jenengi Nagoro Mojolengko dene enggone jeneng Mojopait iku mongkang ku pasemon nangin kang durung ngerti didungingane iyo Mojopait iku jeneng Sakawit yang negoro Mojopait iku jeneng Mojopait iku jeneng Mojopait iku jeneng Mojopait iku yang waktu iku sang prabu lagi kalimput penggali sang prabu kromo oleh putri cempo yang mongkau putri cempo mau agamani islam sak jenuni lagi sinisian sang retnotan sah matur marang sang notobab luhuri agamu islam saban marak ora-ora menehkang diatur ke kejobomu mulia ake agamu islam ngantin jalari katari ing penggali sang prabu marang agamu islam mau ora antara suwe kapernah pulunane putri cempo kangarat sayid rahmat tinju menyang Mojolengko sarto nyewun iddi marang sang noto keparengo anggelarake saringati agamu rasul sang prabu ya marangake opokang dadi panyuni sayid rahmat mau sayid rahmat banjur kalakon dedukuh ono ngampel dento ing anggelarake agamu rasul ingkono banjur akeh porongulomo soko sabrangkang podo teko porongulomo lan poro maulono iku podo marak sang prabu yang mojolengko sarto podo nyewun bedukuh yang pasisir panyunan mangkono mau ugo diparengake dining sang noto suwe suwe pangidep mangkono mau soyo ngeripto wong jawa banjur akeh banget kang podo melebu agamu islam sayid rahmat dati guruni wong wong kang wis ngerasuk agamu islam kabit dini panggonane ono ing bunang bawah tuban sayid rahmat iku maulana ing arab terdaekan jeng nabi rasulullah mulo bisa dati guruni wong islam akeh wong jawa kang podo ke lumah guru marang sayid rahmat wong jawa ing pasisir lor sapangulon sapangetan podo ninggal agamani buddha banjur ngerasuk agamu rasul ing blambangan sapangulon nganti tumoko ing banten wong yugo podo ke lu rembuki sayid rahmat mongko agamu buddha iku ono ing tanah jowis kelakon urib nganti sewu taun dini wong wong podo manembah marang budi howo budi iku gati yang widi howo iku karping ngati manung so rapi so popo bisa namung sakta dermo ngelakoni budi iku bahagi sang prabu brawi joyo kagungan putra kakung kang tatutan sokoputri bongso cino miyosi putra mau ono ing palembang diparingi tetengar raden patah bareng raden patah wistiwoso soan ingkang romo nganti sadari isik jiromo tunggal ibu arani raden kusen sak tekani mojo lengkosang prakbu kewan penggalihi enggani arep maringi sesebutan marang putrani awet yang miturut leluri sokong ingkang romo jawa budo agamani yang ngeleluri luhur kuno putrani notokang pambabari ono ing gunung sesebutani bambang yang miturut ibu sesebutani kau tiang dene yang arep sebutani syahid utawa syarib sang prabu banjurnimbali patih sarto poro na yoko podo dipunduti tetimbangan enggani arep maringi sesebutan engkang putra mau sokong aturi patih yang miturut leluhur kuno putrani sang prabu mau disebut bambang nanging sak reheni ibune bongso cino prayugo disebut babah tegesi pambabari ono negoro lio aturi patih kang mangkono mau poro na yoko go podo mupakat mulosang motoyo banjur dawuh marang podo wadio yang putrani tokang mios ono ing palimbang iku diparing sesebutan lan asmo babah patah katalah nganti itu meko sepreni yang dasteran cino lan jowo sesebutane babah yang naliko samono babah patah wadiyan orang lakoni dawuh ingkang romo mulane katon yo seneng seneng mau amung kang ngusamu donowai munggo sak temene ora seneng banget nggone diparingi sesebutan babah mau yang naliko iku babah patah banjur jinunjung dadi bupati ing demak madanani poro bupati urut pasisir demak sapangulon sarto babah patah dipolo keramake oleh ing ngampel gading kabener waya kiai ageng ngampel bareng wisak petoro moso banjur boyong marang demak ono ing disombin toro sarto sari babah patah naliko ono ing palimbang agomonewis islam anane ing demak didawing lesterak keagamani dene raden kusen ing naliko iku jinunjung dadi bupati ono ing terung pinaringan namo sarto sesebutan raden ario pecatondo sui ning sui sarak rosul soyong ribdo porong lomo podonyuun pangkat sarto podondwe sesebutan sunan sunan iku tegesi budi ue te kawruh kailangan kang becik lankangolo yenwoi budi ngerti marang kailangan becik iku wajib sinuunan kawruh ngilmu lahir batin yang waktu iku porong lomo budini becik becik durung podondwe karep kang cidro isih podo cegah dahar sarto sang prabu brawi joyo kagungan penggalih porong lomo sarak ibudu kok nganggu sesebutan sunan laku neseh podo cegah mangan cegah turu yang sarak rosul sirik cegah mangan turu menguruti rasaneng lesan lanawak yang cegah mangan rusak prabu brawi joyo ugo banjir paringidi suwe suwe agomo rosul sayo sumebar yang waktu iku ono nalar kang aneh ora keno dikawrui sarono netro karno sarto lesan waktu ni soko engetan jeruning utek iku yen diwarai budi nyambut gawe kang mocolan kangkru nganggep temenlan ora ya kudu ditimbang yang sak beneri saiki isih ono wujuting patilasani isih keno dinyata ake mulo soko pangiroku iyo nyoto dek naliko samono sunan bunang sume dio tindak menyangka diri kang dere ake mung sahabat loro sak tekane lorka diri iyo iku ing tanah kerto sono kepalangan banyu kali brantas pingju banjir sunan bunang sarto sakabati loro podo nyabrang sak tekane wetan kali banjir niti-niti agomone wong kono opo wis islam opo isih agomo budo atureki bandar wong ingkono agamane kalang sarak budo mung sahabatoro dene kang agomo rasul lagi bibrik-bibrik wong ingkono akeh podo agomo kalang mulia akeh bandung bondo wasong bandung dianggep nabini yang pinuji dinoriadi wong wong podo bebarengan mangan enak podo seneng-seneng ono ingo mak sunan bunang banjir nanti-seneng ono wong kene kabeh podo agomo gedah iku ra ireng ora putih tansah keno patut diarani kuto gedah kibandar banjir matur dawuh pangan diko panjenungan kuloing kang nekseni tanah sakloring kuto kadiri banjir jeneng kuto gedah nganti tekane saiki sehkaran kuto gedah nanging kang mangkono mau arang kang podo ngerti mulo bukane sunan bunang ngandiko marang sohabate kuing gole ob banyu imbon menyangpat desan kali ikisih banjir banyune isih butak yen diumbi nglarani peteng lanmane iki wancini luhur aku arep udu arep sholat sokabate siji banjir lungo menyangpat desan arep golek banyu tekan ing disopatuk oma omah katoni suwung ora ono wongi lanang kang ono mung bucah perawan siji wajah lagi arep mepek birahi yang waktu iku lagi nenun sokabateko sarto alon celatuni mbok nganten kulo nedotoyo imbon bening resik njik mbok perawan kaget kurungu suarane wong lanang barin mulai peruh lanang sajak koyo santri mbok perawan salah cipto pangroso ni wong lanang arep jejawat mejanani marang dewee mulo ngonggoni mangsuli nganggu tembung saru dikomentas nih wakali teko ngang gengaran ini jaluk banyu imbon berikin buat nenteng calonnya wong ibu banyu kejoba uyuk kulanikin bon bening yen sampera jengubeh monggo santri kurungu tetembungan mangkono banjur rumo tanpa pamit lakuni diri kataki sarto gerundeling turut nendalan sak tekani ngarsani sunan bunang banjur ngatur akir lakoni naliko golek banyu sunan bunang mirang aturi sokabate banjur dukane nganti kawetupangan dikane nyupatani ingpang bunang kono disabda akir larang banyu perawane ojo nganti rabien durung tua sarto jokone ojo rabien durung dati joko tua bareng keno daya ning pangan dikomau ing sak naliko kali berantas ilini dati cilik ilini banyu kang gede nyimpang terabas deso ala sawah pelan pategalan akeh deso kang podo rusak awet katrajang ilini banyu kali kang ngalih ilini kali kang mauni ilini gede sak naliko dati asap nganti tumeko seprene tanah gedah iku larang banyu jokolan perawane yang nganti kaset ngone omah-omah sunan bunang terus tindak menyangket diri ke piye bacote dimiring ke terus istana mudi kawero ipad iku lakas ap